Saudara iku sedulur undang-undang hubungan keuangan antarani pemerintah pusat ambi pemerintah daerah iki dikarapno bakal iso ningkatno harmonisasi antarani pusat lam ugo daerah sokong respon kebutuhan pembangunan sing ono nengguni daerah Anggota Komisi Sebulas DPR RI sing ugo mantan Bupati Kudus Mustafa sokong sosialisasi undang-undang HKPD nyebutno yen undang-undang iku bakal bermanfaat kanggu pemerataan kesejahteraan daerah Amergo Karolaire undang-undang iku iso dingerteni ono daerah sing ugo kaya lan sing ugo daerah sing miskin sosialisasi undang-undang HKPD sing digelar ning pendopo kudus ugo ditekani langsung Bupati Kudus lan pejabat pemerintahani lan ugo ditekani pejabat pusat terkait menurut Mustafa Saliani bermanfaat kanggu pemerataan kesejahteraan daerah undang-undang HKPD ugo da disolusi kanggu daerah-daerah sing dana transferi iseh rendah Haliku Amergo ono sejumlah alokasi anggaran sing prosentasene di mundakno sehingga ono penambahan jumlah penerimaan pelahirnya undang-undang HKPD ini tentu bahwa untuk membangun keselarasan keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah ini tentu bahwa hal-hal yang seperti ini bahwa selama ini kesenjangan-kesenjangan di republik ini bahwa ada daerah yang sangat amat kaya, ada daerah yang sangat amat kekurangan maka lahirnya undang-undang HKPD ini menjadikan sebuah instrumen untuk ada pemerataan Onone Undang-Undang Iku, Anggota Komisi Sebulas DPR RI Indorong KP Kepolo Daerah kanggu cermat delok peluang Mas Rukin, Simpang 5TV Mas Rukin, Simpang 5TV